...terasa spesial bila dilawatkan bersama dengan orang-orang yang tersayang. Nah, lalu apa yang dilakukan Mike Lewis saat menghabiskan akhir pekan bersama dengan sang anak? Check this out! Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Salah satunya seperti yang dilakukan aktor kelahiran Tokyo 22 Oktober 1981, Mike Lewis. Pria berusia 33 tahun itu mengajak sang buah hati, Kenzo Leon Blazinski-Lewis menikmati Car Free Day sekaligus melihat berbagai jenis binatang yang dibawa pemiliknya ke wilayah tersebut. Hi Good People, ini saya Mike Lewis dengan anak saya Kenzo Leon Blazinski-Lewis. Kita lagi di Car Free Day. Oke, so ikutin kita di Car Free Day, Jakarta. Hi Good People, ini kita lagi di Bunggahan HI. Akhirnya sampai, habis jauh jalan-jalannya sampai Kenzo capek sendiri. Ini kita menikmati our Christmas Walk, dan ini happening banget di Bunggahan HI, dan ada banyak acara-acaranya, ada banyak orang yang pakai costume, ada banyak seru-seruan di sini. Dan Kenzo pasti senang dan suka menikmati semuanya ada di Car Free Day. Ya kan Kenzo? Yes. Yes. Oke, you want to go see animals? Yes, let's go see animals. Stay with me for just one more day. Oke, saya suka di Car Free Day karena banyak sesuatu kayak gini. Orang yang mau kasih lihat binatang-binatang yang mereka punya. Seperti ini, Selphine Dragon. Ini sejenis Godzilla, yang Godzilla beneran. You like it, Kenzo? You like it? You like it? Godzilla? Very cool, good people. Jadi harus menikmati Gar Free Day juga. Kenzo memang senang dengan binatang. Kenzo memang senang dengan binatang. You like animals, right Kenzo? Yes. Kenzo is fearless. Dia nggak takut dengan apa-apa, right Kenzo? Because you're like a ninja, right? Dan ini sedikit sulit sih untuk jadi orang tuanya dia karena kita harus bener-bener menjaga. Karena dia nggak punya, dia nggak takut dengan apa-apa saja. Seperti kalau dia lagi berenang di laut gitu, dia nggak takut. Jadi dia bisa jauh dan kita bener-bener harus menjaga dan bener-bener fokus kalau lihat dia. Sadar betul jika kehidupannya sebagai seorang selebriti. Mike lewat kegiatan ini ingin mengajarkan sang anak untuk bisa hidup sederhana dan jauh dari kata manja. Kenzo kan orang tuanya artis, ibunya juga artis. Saya juga banyak acaranya mewah, banyak hidup Mike biasanya. Mal-mal mewah terus acara-acara yang ngetop gitu. Dan kita juga ya suka shopping, belanja yang paling keren kan. Tapi saya juga mau kasih lihat Kenzo hidup yang lebih sederhana seperti ini. Biar dia belajar hidupnya nggak harus selalu kayak ngetop gitu. Kita juga harus menghargai hidup sederhana. Terima kasih untuk demenin Kenzo sama Daddy Mike di acara Christmas at Car Free Day. Oke, kita harus say goodbye karena Kenzo mau main kuda. Bye. Say bye Kenzo. Bye. Bye, where's the wave? Bye Kenzo. Lucu banget. Seru banget ya. Ini tentunya bisa dilakukan juga mungkin untuk Anda good people yang mungkin jarang sekali bisa punya waktu gitu kan. Ini bisa meningkatkan bonding nih. Apalagi di acara-acara seperti Car Free Day gitu kan rame banget kan. Mungkin yang, ataupun mungkin yang sudah rutin berolahraga mungkin bisa merasakan suasana yang berbeda di Car Free Day. Karena juga, itu dia tadi, ramai banget. Dan ramai, saya ramai banyak sekali apa ya, apa ya, acara-acara kecil juga di sana gitu kan. Maksudnya ada boot-boot sendiri. Nah kalau membawa anak kan disitu anak juga bisa lebih banyak ingin tahunya gitu. They're just being kids gitu, main. Mengingatkan kemampuan bersosialisasi juga. Betul. Oke, kita naik.